Peringati malam Nisfu Saqban, warga kerap yakidul pekalongan gelar kirab budaya. Warga sambut meriah peringatan ini dengan alunan musik dan bersalawat. Kirab budaya ini menjadi momen saling memaafkan sebelum memasuki Ramadan. Henny May mengirimkannya untuk Citizen Journalism. Nisfu Saqban berasal dari kata Nisfu, dari bahasa Arab yang berarti separuh atau pertengahan, dan Saqban merupakan nama bulan ke-8 dalam kalender Islam. Jadi Nisfu Saqban berarti pertengahan bulan Saqban, di mana pada malam ini biasanya warga membaca surat yasin sebanyak 3 kali. Di kota Pekalongan, Nisfu Saqban diperingati dengan meriah oleh warga. Di Kelurahan Kerapia, kota Pekalongan, peringatan Nisfu Saqban diramaikan dengan kirab budaya yang mengandung nilai religi. Pada malam ini, seluruh warga dari anak-anak hingga bangsa keluar rumah untuk melakukan kirab dengan membawa obor dan bendera merah putih. Langkah mereka diiringi oleh alunan musik, dan secara bersama-sama mereka melantunkan syair puji-pujian atau solawat. Ya, peringatan Nisfu Saqban ini bertujuan untuk mempererat tali selatu rahmi antar warga, dan merupakan momen untuk mulai bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Sehingga diharapkan warga bisa tenang dalam beribadah saat bulan Ramadhan nanti. Nisfu Saqban sendiri, intinya untuk bagaimana ke depan di penyambut bulan kuasa itu, biar enak, tidak ada ke depan antara tetangga, dan kita pun di malam Nisfu Saqban ada yang namanya selatu rahim. Di Kota Pekalongan, tradisi peringatan malam Nisfu Saqban memang sudah dilakukan secara turun-temurun, di mana warga biasanya mengadakan pengajian. Dengan adanya peringatan kirab budaya ini, diharapkan warga bisa terus menjaga kerukunan, dan dapat bersama-sama menyambut bulan Ramadhan dengan gembira. Terima kasih telah menonton!